Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata masih sering terjadi ya Pernikahan sejenis Baik pernikahan siri Maupun pernikahan yang tercatat di kantor kuah Tercatat juga di catatan sipil beberapa waktu yang lalu Pertanyaannya bagaimana hal itu supaya tidak terjadi lagi Sahabatku sebenarnya kalau khusus yang muslim ya Muslim ini telah memberikan panduan dalam menentukan jodoh Itulah pentingnya ta'aruf Ta'aruf itu saling kenal mengenal dari awal Bukan berarti mencicipi Artinya kalau mencicipi itu kan menjimak dulu Ta'aruf, ta'aruf ini kan untuk saling kenal mengenal Minimal kan tiga yang dikenal Pertama Bagaimana keimanannya Termasuk perilakunya Akhlaknya Kemudian yang kedua Dia ini ekonominya bagaimana Kemampuan memimpinnya bagaimana Kalau perempuan kepada laki-laki Kepada laki-laki juga kemampuan calon istrimu Keibuan apa tidak Sayang anak apa tidak Rajin masa apa tidak Itu ta'aruf Kemudian jangan salah yang ketiga ini Jenis kelaminnya bagaimana Artinya kesehatan reproduksi ini penting Khusus Laki-laki misalnya Yang perlu di ta'aruf itu kan yang perlu ditelak itu Calon istrimu ini berpotensi punya anak apa tidak Kan bisa kita cek salah satunya Haidnya lancar apa tidak Itu tolong dengar-dengarkan Kesehatan reproduksinya bagaimana Punya riwayat baik apa tidak Itu dengar-dengarkan Makanya ketika kita ta'aruf Jangan hanya masalah rupa saja Minimal tiga tadi kan Yang pertama keimanan Kepribadian Ahlak Kedua ya Ekonominya bagaimana Kalau laki-laki kepada perempuan Bagaimana dia bisa tidak menjadi ibu yang baik Kan itu kan Begitu juga tentang kejantanannya Kalau perempuan nih kepada laki-laki Dua bulan saja kita bertaruf kan paham Ini laki-laki sehat atau tidak Laki-laki sejati apa tidak Jangan-jangan laki-laki tapi perempuan Kan bisa dideteksi sebenarnya Itu satu ya Taruh Yang kedua Pentingnya melibatkan keluarga Bukankah kalau anak perempuan itu ya Kan yang bertanggung jawab menentukan jodoh kan orang tuanya Nah Yang tiga hal tadi ya Kepribadian Kemudian ekonomi Yang ketiga tentang Kemampuan seksualnya Atau Reproduksi Kan zaman kita dulu orang tua ya Kalau kita ingin mendapatkan anak menantu laki-laki Berarti pihak kita wanita Iya kan diajak dulu calon menantu itu Kalau di kampung ya Diajak ke kebun Ke ladang Bisa enggak dia bekerja Kan akan menjadi bapak Bisa enggak dia menapkahi istri Kan akan kelihatan Kan diukur pemalas dengan tidaknya itu Bukan ekonomi ya Harta bukan jaminan Maksudnya ini tipe laki-laki bertahun jawab bertidak Nah begitu sebaliknya Kalau anak perempuan kan biasanya Disuruh bantu Mertua Ya diuji dapurnya bagaimana Anak ciriwong jawa Dicak rewang si Akan-akan terlihat ya Ini calon menantu saya perempuan ini rajin Masa apa tidak Bisa ngurus suami apa tidak Ya Begitu juga sebaliknya ya Intinya orang tua jangan tinggal diam Ini yang sering terjadi pernikahan sejenis ini ya Baik disengaja maupun tidak disengaja Karena ada yang pernikahan sejenis disengaja Berarti kuai yang ketipu Ya Yang tidak disengaja ini Karena orang tua tidak terlibat Jadi antara anak dengan anak Mestinya kan kalau kita anak kita perempuan Kan dalam Islam yang wajib menentukan jodoh itu kan Bukan yang bersangkutan kan Karena orang tua kalau anak perempuan Jadi orang tua tidak boleh Diam Tidak boleh acu tak acu terhadap calon suami anaknya Supaya anak tidak kita ketipu lagi ya Kemudian yang ketiga Saya berharap kepada teman-teman kuai ya Dasar kuai ini kan untuk menentukan jenis kelamin Hanya sekedar pada identitas Seperti KTP Laki-laki Atau perempuan Kuah kan umumnya hanya percaya dengan itu Iya kan Tidak cek kelamin Hanya percaya dengan adversaris Ini persoalannya KTP ini Banyak juga yang bohong KTP wanita Sebut pria bisa-bisa Itu kan kejadian Mungkin KTPnya KTP palsu atau apa Itu kan Mungkin kuahnya tak Kuahnya tidak masalah Tapi anak-anak buah kuah ini Disiplin atau tidak Harapan saya kepada teman-teman kuah Di seluruh Indonesia ya Selain cek KTP Ya Identitas Keasliannya Ya kita lihat-lihat juga lah Orang yang mau kita Catat pernikahnya Kan kewajiban kuah ini kan memeriksa Memeriksa itu memeriksa Identitas Dan memeriksa Calon pengantin Walaupun demikian Kita maklum juga Kuah tak mungkin pula Buka kelaminnya kan Tapi paling tidak kan Kan ada suscatin Kursus calon pengantin Kalau perlu kita cek seluruh jalan Kan Laki-laki tak bisa dibohongi juga Kalau laki-laki ya tetap laki-laki Perempuan kan tetap perempuan Caranya ngomong Caranya berjalan Kalau misalnya Ini laki-laki kok Seperti perempuan Nah Tidak ada salahnya juga Ditanya-tanya Dimasukkan ke ruangan khusus Ya Tanya baik-baik Kamu ini laki-laki itu perempuan Jangan sampai nanti Menikah ternyata Jenis kelaminnya Tidak sesuai dengan Sesuai dengan harapan Calon istrinya Atau calon suaminya ya Jelas ya Jelas ya Tapi kalau bisa Harapan saya ke depan Ada kebijakan dari pusat Dari kementerian agama Jika perlu dituangkan dalam Undang-undang Bagaimana agar yang bersangkutan Tidak melakukan penipuan Tentang jenis kelamin Kan kalau kuat Tidak bisa disalahkan Kalau kuat kan percayanya Administrasi Kalau administrasinya bohong Kan letak masalahnya Pertama di KTP Dulu ketika kita rekam KTP itu Yang diperiksa kan Data awal Satu Itu persoalannya bisa Dimanipulasi Yang kedua Yang dicek itu kan Mata Sidik jari Jadi Foto mata Yang kedua sidik jari Nah sementara Tentang jenis kelamin Kan ditanya Hanya berdasarkan Data sebelumnya Atau kamu laki-laki Atau perempuan Itu Camat Atau distuk Atau pihak yang merekam KTP itu Kan tak pernah meriksa Kelaminnya Kan gak pernah dibuka Kelamin kita Laki-laki Atau perempuan Yang dicek itu kan Tangan Dengan Mata Selesai gitu Itu makanya Kalau bisa ke depan Ketika membuat KTP itu ya Cuman Nah ya Untuk menentukan Kelaminnya Kalau perlu Dicek lah Sebentar Walaupun hanya Beberapa detik Kalau perempuan Ya perempuan Yang melihat Kalau laki-laki Ya petugas Laki-laki Jangan pula Jenis kelaminnya Beda Atau Mensharatkan Keterangan Dari dokter Ya Bahwa yang Bersangkutan Laki-laki Yang bersangkutan Perempuan Kalau dokter kan berhak Memeriksa Ya Seperti itu Dan begitu juga Kalau KTP Masih seperti Sekarang ini Belum ada Cara rekamnya Seperti yang Saya sampaikan ini Tidak ada Salahnya juga Kebijakan Dari Kementerian Agama Kan keterangan Dari Puskesmas Atau dokter Tentang jenis Kelamin Yang bersangkutan Artinya Keterangan Dari dokter Itu Bukan hanya KTP Tentang dia Laki-laki Ada Sudat khusus Yang menerangkan Dia itu Laki-laki Atau Perempuan Agar Pasangan Tak ketipu Lagi Itu Maksudnya Atau Kuah Diberikan Kewenangan Memeriksa Kelamin Calon Pengantin Itu Tapi harus ada Aturannya Bagaimana Caranya Sehingga Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Bisa Bisa Kalau mau Ini tergantung Kemauan Saja kok Jadi oleh Karena itu Saya Simpulkan Agar Tidak Salah Jodoh Tentang Kelaminnya Maka Solusinya Tentu Harus Ta'arup Secara Utuh Bukan Zina Dulu Bukan Ya Taruk Saja Kan Kelihatan Yang Kedua Perlu Ketelibatan Orang Tua